Menko PMKRI, Muhajir Effendi mengunjungi desa yang sebagian besar warganya difabel. Selain meninjau bantuan sampai ke warga, Muhajir juga mengapresiasi usaha pengembangan kreativitas warga. Dalam kunjungannya di Kabupaten Ponorogo, Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, berkesempatan menyapa warga difabel yang kurang mampu di desa Krebet, Kejabatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Selain itu, dari laporan yang ia terima, di wilayah desa Krebet ada 85 orang yang mengalami retradasi mental. Salah satu penyebabnya adalah pernikahan sedara. Untuk mengentaskan permasalahan ini diperlukan kerja keras dari semua pihak. Di desa ini sudah ada lembaga kesejahteraan sosial, sehingga penyandang disabilitas menjadi insan yang produktif. 85 orang yang mengalami retradasi mental, jadi dari segi kontraktual, jadi masih harus sehat keras. Tapi ini saya kira bagus, ada pusat perganu pelayanan sosial di sini, mereka dilatih, produksi, ini salah satu cara agar paling tidak mereka agar menjadi orang atau menjadi warga negara yang setara dengan mereka yang normal. Sesungguhnya begini, kalau kita runut dari tahun 2020, 2021, kita mundur lagi ke 2019, kita naik lagi ke 2022, memang ada peningkatan jumlah kemiskinan tapi tipis kan, dari 9, sekian, dari 10,3, artinya hanya 0, sekian di sini. Tapi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kami naik 3,5 milah, artinya masih dalam batas baik. Nah, ini yang perlu kami konkretkan, hanya bagaimana by name, by address ini ada treatment khusus, itu yang paling penting adalah itu. Maka, kami menyisir ke desa-desa, termasuk bagaimana kami menyiapkan di 2022 ini, sudah ada penyerapan tentang dana RT 10 juta per tahun. Salah satunya adalah bagaimana untuk mendetek kemiskinan tingkat RT itu bagaimana terkonsolidasi, dan kami tahu data update tiap hari. Bu Hajir menambahkan dirinya turun langsung ke rumah tangga miskin ini untuk memastikan pelayanan dari kementerian yang dikoordinatori berjalan dengan baik.